Intro Hai, selamat datang di iPods, interview dan podcast dengan saya, Sally Dan kali ini aku kedatangan dua bintang tamu Wuuu, kayaknya hari ini bakalan hot banget deh Karena ada Kim Hout Wuuu, yang kabarnya nih, katanya sih mau dilaporin Karena penceparan nama baik Serem ya, bok Eh tapi nih ya, ada satu lagi nih Nah ini nih yang ditunggu-tunggu sama penonton semua Ada Meta disini, waw Yang katanya sih, tau semua tentang 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 siapa? Tentang katanya sih Tentang ibu tirinya Vanessa, ini sahabatnya Gak apa-apa, aku yang sebut Gak apa-apa, aku yang sebut aman Tentang ibu tirinya Vanessa Iya, 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 iya Oke jadi ini gimana kabarnya nih, Kak Kim? Aku baik sayang, sama apa kabar Sally Baik, aku Ini urusan tentang Pocong Lontong Pocong Lontong nih masih iya? Pocong Lontong sih masih berjalan Oh gitu Yes Oke Nah sebelumnya kita ngobrol lebih jauh nih ya Ada artikel Kita langsung ke artikel aja Imbas bongkar aib Ibu tiri Vanessa Angel Kim Hout Bakal dipolisikan terkait pencemaran sama baik Aduh aku takut Aku takut Gimana sih jadinya tangga bongkar Memang pocong lontong itu untuk ibu tirinya Vanessa Saya tidak pernah ada statement Bahwa pocong lontong itu untuk ibu tirinya Vanessa Tidak pernah Silahkan yang tergantung masyarakat terimanya gimana Menginterpretasikannya gimana Kalau anda merasa kok bisa Oh gitu Iya iya Tapi udah ada panggilan Panggilan dari pihak polisi atau hanya somasi? Kemarin sih aku dengar ada somasi katanya Karena ada somasi yang dirayangkan untukku Di instastorynya aku lihat kan Karena pada ngetek-netek Dan ada lawyernya juga sempat ngomong Aku di somasi katanya terkait pocong lontong itu Padahal itu tidak kutujukan untuk satu orang Oke Kalau dia melaporkan artinya apakah dia merasa? Dia merasa dong Itu kan pocong Lontong Ibu tirinya Vanessa ini kan manusia Kenapa? Maksudnya merasa Bukan pocong Pocong itu setan Bukan lontong juga? Bukan Bukan lontong Bukan pocong Ibu tirinya Vanessa itu manusia seutunya Selin Oh gitu Aku bilang pocong Pocong itu setan Suka makan lontong Lontong makanan Buat apa merasa? Oh gitu Kayak suka aja cerita gitu ya Tentang cerita tentang Tergitu Oke oke Kita lihat lagi artikel berikut ini Makin geger Puput sudrajat disebut berikan ancaman pada rekan Kim Hau Warganet malah curiga Ibu sambung Vanessa Angela Konih hal mistis Hah? Itu kayaknya dari aku deh Iya Kalau itu ini teman sikap Dari aku Oh gitu Jadi Kametannya diancam? Kalau untuk Orang tua aku pada tanggal 25 Desember kemarin Aku kan lagi di Purbalingga tuh Ibu aku di Bekasi Nah disuruh datang ke apartemen mereka Nah disitu begitu Aku pulang Ya bapak sih yang cerita sama aku gitu Karena ibu gak berani ngomong langsung Itu memang ada ancaman halus gitu Kayak gimana contoh? Contoh Contoh kecilnya misalnya kayak Oma Kan ibu aku dipanggilnya Oma ya sama dia Kalau Meta gak berhenti speak up gitu Gak berhenti ngomong di media Nanti saya juga bisa gitu Jelekin Meta juga di media gitu Jadi aku bilang Ya silahkan Apa yang kamu tahu gitu Kalau memang ada kejelekan aku yang kamu tahu Silahkan diomongin aja Tapi sampai sekarang gak ada sih Oh tapi itu Bicaranya secara langsung Ditelepon atau Whatsapp atau gimana? Sama ibu aku Lewat ibu aku itu Kan jadi ibu aku kan Datang ke rumah? Enggak Ibu aku disuruh ke apartemennya mereka Akhirnya datang ke apartemen? Datang karena ibu aku kan gak tahu apa-apa Namanya udah tua ya Gak tahu gadget Gak tahunya cuma nonton TV doang Itu juga jarang nonton-nonton infotainment seperti itu Jadi ya disuruh datang ya datang aja gitu Namanya udah kena lama gitu kan Kenapa kok bisa sampai keluarga juga ikuti ancam? Mungkin karena gak berani ya ngomong sama aku langsung Karena kartu asnya di tangan aku Lu serem banget sih Enggak maksudnya Tapi udah coba mengontak Mbak Meta? Dari dianya enggak 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 ada kontak langsung Tapi gak di blog atau apa gitu Waktu terakhir di bulan Juli Aku sempat di blog Tapi sekarang udah dibuka lagi sama dia Cuma gak ada komunikasi ke aku Enggak ada dia Oke Nah kalau dari Mbak Meta sendiri Yang katanya tahu semuanya nih ya Kartu as ya Nah itu apa yang membuat akhirnya Mbak Meta ingin speak up sekarang? Awalnya aku gak mau ikut campur sebenarnya Cuma lama-lama karena yang denger mau tes DNA Yang mau memindahin makam Akhirnya aku sempat yang komen di salah satu akun TikTok Itu aku bilang gini Memang aku ada ngomong gini Kok mau ngasuh si Bali tiny gitu Sementara anaknya sendiri aja Sering dikasih teh Karena gak ada dana untuk beli susu Nah ternyata itu di screenshot gitu Di screenshot dikawal sama warga net Sama netizen Sampailah ke keluarga Pak F gitu Sampai ke KMI juga Jadi yaudah dikawal sama warga net Sampai aku ketemu sama mereka Akhirnya Mereka ingin tahu sejauh apa aku kenal sama keluarga ini Keluarga P dan D ini Aku cerita semuanya gitu Akhirnya yaudah Ini sepertinya bisa membantu gitu Untuk memberi keterangan jika dibutuhkan Aku memang bilang jika dibutuhkan untuk jadi saksi Kalau memang masalahnya berlarut-larut Sampai mediasinya gak berjalan baik Kan otomatis ada persidangan lagi nantinya Jika memang dibutuhkan untuk saksi aku siap gitu Tapi semua bisa dipertanggungjawabkan apa yang Mbak Meta bilang Kalau aku tidak bisa mempertanggungjawabkan aku gak akan sejauh ini juga melangkah Berarti semua ada bukti Ada beberapa bukti yang udah aku kasih ke keluarga Pak E Oh udah juga ya udah dikumpulkan semua Baik kalau begitu Semangat ya Apa saja hal-hal yang sebenarnya Mbak Meta ketahui tentang keluarga Vanessa? Lebih banyak ke perekonomian mereka ya yang sering tidak stabil Jadi sebelumnya ya Ini kan berteman dengan ibu Tiri dari Vanessa Angel Nah itu yang Mbak Meta tahu tuh bersahabat sudah berapa lama dengan ibu? Kalau aku kenalnya itu awalnya dari Medsos juga Dari FB juga Cuman setelah dua tahun kemudian Karena aku hijrah ke Pemalang Ketika almarhum ada kasus di Surabaya Tiba-tiba mereka sekeluarga juga hijrah ke Pemalang gitu Oh karena ada kasus itu akhirnya mereka pergi ke Pemalang hijrah Hijrah pulang ke Pemalang Lalu di Pemalang? Nah di Pemalang itu sama-sama kita yang Aku juga pada saat itu lagi jatuh-jatuhnya juga ya Lagi terpuruk juga Jadi karena kami sama-sama lagi susah, lagi jatuh Akhirnya tiap hari kami sama-sama untuk cari usaha gitu Kebetulan waktu itu kan mereka belum ada kendaraan Aku kan ada gitu jadi aku antar kesana-sini Oh jadi pada saat itu saling bantu gitu ya? Oke dan ada kabarnya ya kalau katanya sih kasus yang menjerat Vanessa itu Karena sebenarnya di jebak sama ibu tirinya itu benar atau enggak ya? Kalau itu Dalangnya Nanti semua akan terjawab setelah hak asuhnya Sidangnya selesai Jadi kita fokus satu-satu nih Lim Fokus satu-satu Nanti akan terjawab semuanya Termasuk sosok R pun akan keluar Ada beberapa juga dari Beberapa hal yang aku ketahui tentang almarhum juga gitu Cuma kita akan keluarin kalau memang mediasi ini tidak berjalan baik gitu Tapi kan sudah tidak berjalan baik bukan? Iya memang Tapi kan masih minta waktu lagi gitu Kita masih memberi kesempatan kan Keluargaan dulu Kalaupun enggak di persidangan bisa di rumah atau di mana Kalau untuk damai kan seperti itu memang Jadi kalau mau damai damai Kalau perang yuk perang gitu Oke Dan kalau dari Kim sendiri nih Ada dapat ancaman enggak dari pihak sana? Ya Kalau dari pihak sana sih Secara langsung tidak Ya karena kita enggak pernah kenal secara langsung Cuman Waktu itu orang rame Dia nge-text Dia bikin status apa di Instagram Dia bikin status Terus orang-orang pada capture Terus kirim ke DM gue Nah Pas gue baca ya Itu katanya Itu menebar fitnah Terus Nanti biarin aja Hukum yang menjawab Ternyata enggak lama adalah keluar pengacara Ya boh gue enggak tahu siapa itu namanya sih Pokoknya adalah keluar pengacara Enggak usah dibahas Tari viral lagi Sudah mencuat ya kan Si pengacara itu Bilang katanya Bisa dipidanakan Intinya Kind of somasi Melayangkan somasi online boh ke gue Enggak lama Breit Keluarlah berita Dimana-mana aku akan dipolisikan Terkait perkataanku Pocong lontong Puspitong ketekong Oh gitu Ember Oke Jadi tapi Kamu sendiri Udah siap menghadapi itu semua Siap sekali Aku siap sekali Aku kan balik lagi Warga negara Indonesia yang baik Aku tinggal di Indonesia Punya hukum yang berlaku Pada saat aku ada panggilan Penyidikan Untuk memberikan kesaksian Demi Allah Lillahi ta'ala Gue bakal dateng Dan gue akan berikan seluruh bukti Yang gue punya Termasuk Foto, video Bukti, bookingan Apapun itu Bookingan apa tuh? Bookingan harga diri Kan bukan harga diri juga sih Jatuhnya Bookingan Bookingan tubuh Yang menyangkut siapapun Aku akan keluarkan semua Tapi kan tetep aja dihargai Ini tuh Ada harganya 300 ribu Kuku gue aja 1,5 juta nih Kuku gue Walaupun 4 ke 1 Ya, ya, ya Tapi tadi aku sempat ngeliat sih Saat Aku udah nyolong start Udah liat kan Serem kan Serem Ya udahlah ya Tapi kan Ya gak tau juga sih Itu bener apa Enggaknya gitu kan Tapi ya Semoga semuanya bisa diselesaikan Secara kekeluargaan Karena kalau gak ngeri juga ya Semasa almarhumah masih hidup Berarti almarhumah tau Tentang asal-usul ibu tirinya tersebut Pasti tau Sempat pada saat deket dengan Keluarga Vanessa pada saat itu ya Deket dengan ibu tirinya Vanessa Berarti kenal juga dengan Vanessa pada saat itu Kalau untuk ketemu langsung itu belum pernah Baru dua kali aja waktu nikahan sama resepsi Oh gitu Jadi gak pernah yang ngobrol sama dia Emang mereka tidak terlalu deket gitu Cuman memang pandangan matanya almarhum itu Kalau ketemu ibu sambungnya bawa temen Atau ketemu temen-temen ibu sambungnya Memang pandangannya tuh udah gak enak Kayak gimana? Termasuk ke aku Termasuk ke aku Ya Aku bisa contohin, Lin Iya, kayak gitu Biar gimana tuh Vanessa anakku? Iya, memang kayak gitu Makanya pada waktu resepsi di Bali Aku sempat ya gak mau foto bareng Karena ngeliat pandangan matanya tuh udah gak nyaman ke aku Oh gitu, oke Ternyata sekarang baru terjawab Oh gitu Ke Bali Bali Hah? Enggak pinjem uangnya? Enggak bisa tokos ya Yang pulangnya naik bus aja deh 5 juta pinjem boleh gak Meta? Boleh gak Meta? Siapa tuh? Ada tuh temennya Meta Siapa sih? Baru terjawab kemaren? Itu baru terjawab kemaren Itu pinjem duit kayak ke siapa? Jadi gini Ini gue Ini mumpung Demetang ya Jadi pada saat Intinya pada saat di tahun itu Eca Memang kan gue balik lagi ya Dia biasalah pake duit gue berapa Cuman tidak pernah sampai sebesar ini Sampai 30 ribu 30 juta ya kan Neng buat apa sih? Buat keluarga mam Buat keluarga Buat dikirim Oh yaudah Namanya judulnya buat keluarga Gue kasih lah itu Set transfer 30 Seminggu kemudian Pada saat rumah kena kasus Minta lagi 5 juta Terus gue kaget dong Kan kemaren minggu Minggu kemaren baru 30 Ini kenapa minta lagi 5 juta? Gue bilang gitu Iya mam Dia minta lagi Mam tau sendiri Kalau dia gak dikasih kayak gimana Ya kalian pasti udah baca chatnya Terus gue pikir Gue gak mau ribet Karena gue pikir Yang pandai anak gue Biar gimana pun Di luar rumah di anak gue Gue kasih lah tuh Set gue transfer Udah ya mam Oke Gue mah kan otak gue positif ya Jadi gue pikir itu bener Buat keluarga Buat kebutuhan apa Pas udah meninggal ya Anak gue meninggal Gue baru terjawab Ketemulah gue sama Meta Ketemulah sama Mamski Emang waroka Ya apa salah Ketemulah sama Meta Ketemulah sama Mamski emang waroka Jadi kita samain tanggal chatnya Sama tanggal transfer Jadi Meta nanya ke gue Tiba-tiba Mami Kim Ya Meta Aku boleh tanya gak Apa itu Gue bilang gitu Kemarin yang transfer ke Almarhumah itu Tanggal lama tahunnya berapa ya Ada gak masih chatnya Oh ada Gue liatin dong Di tanggal di tahun itu Terus Meta langsung apa Ya Allah Ketemulah Sambil ngelus tada Gimana lu cuma mereka adegan Allah akbar ya Allah Kenapa Meta Ini tanggal yang sama Dia pinjem dari aku Apa Iya buat apa Buat liburan ke Bali Gue emosi lah Memuncak Dan ternyata itu gimana sih Jadi dia pinjemnya berapa sih Gue terlalu emosi ya Pada saat itu Ya intinya mereka udah di Bali Intinya mereka udah di Bali Mau pulang tuh Yang telpon aku Met Aku pinjem dong 5 juta Aku kehabisan ongkos nih Kita gak bisa pulang Gitu Jadi Dari 5 juta Turun ke 3 juta Aku bilang gak ada Aku lagi gak megang uang Gitu Yaudah 3 juta aja Gak apa-apa Naik bis aja deh Gitu Dari Bali Kan bisa kan memang naik bis Gitu Itu pun aku memang Memang aku lagi keadaannya Lagi gak ada Gitu Makanya gak aku Kasih Ternyata Pinjamnya Lagi-lagi ke Mami Oh gitu Dan dia yang sempat ngomong Udah dapet 30 Dia udah ngomong itu Kama Mami tadi Oh gitu Udah dapet 30 minggu kemarin Dari Eca Tapi kan ini Menurut penglihatannya Mbak Mehta sendiri gitu ya Vanessa itu tipikal yang Emang deket sama ibu tirinya Atau Ini sepenglihatan Mbak Mehta aja ya Berarti kan Kalau Mbak Mehta gak tau juga kan Bukan berarti seperti itu kan Mungkin Mbak Mehta gak ngeliat aja Gitu ya kan Misalnya Kalau selama aku jalan bareng sama mereka Di mata mereka Kedua orang tuanya nih Tidak ada sisi baiknya Di mata? Di mata mereka Di mata orang tuanya ini Si almarhum nih gak ada sisi baiknya sama sekali Oh jadi Menilai anaknya begitu Selalu ya Kan kadang-kadang ibu-ibu suka gosipin tuh ya Nah itu gimana tuh? Untuknya aku gak suka gosip Cuman dia sering cerita ke aku Oh cerita ada? Ada gak cerita-cerita yang gak mengenakan gitu Yang didengar? Iya ada Ada Contoh Satu Ya masalah Prostitusi online itu Yang ternyata enggak kan Yang ternyata cuma di jebak aja Ngember Jadi kayak Kesannya tuh yang Kesannya tuh yang Kayaknya almarhum tuh memang bersalah banget gitu Bandel gitu Bandel gitu Gak dengerin apa kata orang tua Gitu Ini gue bukannya disini sedikit ya Boleh ya Gue buka sedikit Ini sebenernya gini Waktu itu case-nya Almarhumani kesana Itu Dia polos Karena dia tuh memang gak yang kayak gitu-gitu kan Tujuannya tuh buat dateng isi acara Bukan untuk Yang diberitakan itu Oke ya Begitu nyampe disana Katanya ketemu I.O Initial R Ternyata lagi Nguyen-ngyen Di jebak polisi pada dateng Semua pada dateng Nah Nanti itu semua akan terjawab setelah sidang Oh gitu Jadi nanti satu persatu ya Biar fokus say Jadi Pernah ada cerita gitu Kalau berbicara langsung dengan Vanessa nya juga Enggak pernah ya Mbak Meta nya ya Karena memang posisinya pada saat itu temennya Ibu tirinya gitu ya Jadi memang kalau dilihat Emang agak gimana gitu Mbak Vanessa nya juga gitu Iya Emang Oh Tapi kalau misalnya Dari pihak Sananya apa pernah ada Cerita Aduh nih anaknya gini Kayak gitu Ada Ada Katanya Ah yaudahlah Met Gak usah Apa Peduliin dia gitu Lo emang kenapa Iya orang Kecuplosan Orang Bapaknya lah Bapaknya sendiri aja Udah gak mau tau gitu Udah gak mau tau tentang dia Gitu Ya banyak sih Banyak Banyak Intinya yang Pada saat itu Seolah tidak menerima gitu Tidak menerima Keadaan almarhum Gitu Posisinya dia seperti apa Di luar sana bagaimana Gak ngerti itu Oke Ini pada way basu ini ya Jadi ada gosip Kalau katanya Ada hal mistis yang dilakukan Menurut kalian Gimana Ini yang nganterin ke dukun Eh ini yang nganterin ke dukun Lepasan gue Enggak Enggak Apa Jadi Aku kan sempat yang tinggal di rumahnya Ya Memang Memang sempat tinggal di rumahnya Itu cuma 8 bulan Pertama Anak-anak aku Sering yang Jadi tinggal serumah itu 8 bulan Enggak Jadi rumah depan Mereka yang tempatin Aku belakangnya Oke Gitu Pada saat itu ya Aku kan Yang sering membantu Gitu Walaupun gak banyak Walaupun sedih-sedikit Kayak beliin susu Untuk anaknya Daripada dikasih teh melulu Kan kasihan Gitu Aku beliin susunya Beliin pempels Kadang token listrik rumahnya Kadang kuota Pulsa apa Nah Pada saat itu Akhirnya yaudah mer Daripada lu ngontrak Di rumah gue belakang kosong Akhirnya pindahlah Pada awal itu Awal masuk ke rumah itu Memang Anakku yang bayi Memang nangis terus kan Tapi ya Udah lah Namanya rumah udah lama Gak ditempatin Tapi tetep aku Bersihin Aku ada sedikit Renov gitu Begitu kita udah pindah Anak-anak aku yang besar pun Gak enak gitu Merasa tinggal disitu tuh Memang gak enak Nah tapi Ketika anak-anak udah tidur Memang kalau Malem tuh rame Tapi kalau kita keluar Tuh gak ada apa-apa Gitu Nah aku kan ada Satu asisten rumah tangga Yang bantu Itu memang dia cerita Katanya Jadi Jangankan rumah yang ini mbak Rumah yang depan pun sama Itu kan Makanya yang kerja Asisten rumah tangga Di rumah dia tuh Gak ada yang berani Walaupun siang Kadang lukisan apa foto itu Suka gerak sendiri Gitu Jadi mereka cerita sama aku Sejarahnya Dari Orang tuanya dulu Ada Pesugihan Gitu Jadi pake-pake kayak gitu Itu Katanya atau Memang Itu Udah Udah jadi rahasia umum Di Ini aja di tiktok aku aja Yang sama-sama orang pemalang Itu udah Oh ini ya Ini ini Iya bener Itu mah udah-udah Jadi rahasia umum Di pemalang Mau kaya ke pesugihan Kerja Udah-udah terkenal Gitu Gimana sih Jadi Namanya pesugihan itu kan Biasanya minta tumbal ya Nah jadi Ya skerinya Ya dari situ lah Pokoknya Rumah itu tuh memang Kalau orang yang bisa ngeliat Udah-udah rame aja Di situ mah Jadi hal-hal mistis itu yang dikira oleh netizen itu Kenyataannya begitu Bukan dikira netizen Jadi memang aku dapat informasinya itu dari tetangga sekitar Oh gitu Dan pada saat aku tinggal di situ pun Awalnya tetangga tuh memang yang kurang ini kurang akrab ya sama aku Tapi lama-lama ketika aku udah tahu seluk beluknya akhirnya mulailah tetangga tuh menerima aku disitu gitu Tapi karena aku cuma 8 bulan disitu pindah karena rumahnya banjir ya Jadi aku pindah Tapi pada saat itu Vanessa dan Bibi tahu tentang hal itu? Kurang lebih sih kayaknya tahu Sepertinya tahu Pernah apa melihat ada mereka ribut atau soal sesuatu hal atau gimana gitu? Itu aku gak berani cerita di sini itu Ada, ada Ada Karena takut ancaman itu kan udah gue kenal yang lawyer gue ya Kalau kita gak salah Gak usah takut Kalau kita bener gak usah takut Selama kita bisa membuktikan kebenaran itu Oke Tapi menurut kamu hal itu apa masih dilakukan sampai sekarang? Nasi Jawab lu kalau gak jawab gue yang jawab nih gregetan mulut gue Gue sobek mulut Jangan semuanya kasih tahu sih Ya pokoknya selama kita bener Maju terus Jadi masih Jadi Ya ada Oke Baiklah kalau seperti itu ya Kita bisa sekarang mau membahas tentang polemik donasi rumah gala Kita punya artikel Kalau disini jangan kaget artikel mulus say Dodi Sudrajat perkara kam soal donasi rumah gala Sky Kim Hout miris banget Uh pendapat Kim dan Meta gimana sih? Meta dulu Oke Meta dulu Kalau menurut aku sih ya namanya donasi itu kan dari kita Kita mau Donasi ke anak yatim yang selain gala sebenarnya ada Cuman karena anak yang kita kasih itu gak terkenal kan jadinya gak ke up di media gitu Dan lagi kalau menurut aku ini hadiah dari Allah atas apa yang udah ibunya terima ujiannya selama hidup gitu Kalau menurut aku sih itu gak apa-apa sih gak masalah gitu Oke Nah kalau menurut Kim sendiri Miris banget Itu tadi tagline-nya betul miris banget ya Gini loh maksudnya kan Katanya nih sayang anak Sayang cucu Tapi giliran cucunya nih Kena musibah Kehilangan orang tuanya Satu Indonesia nih berbondong-bondong Donasi buat beli rumah yang dikontraknya selama ini Ternyata mau dipermasalahkan Apakah itu mencerminkan sayang cucu pak? Tidak Nah fi dari menurut kamu sendiri gitu kan nih Kamu pernah katanya Pernah menyodorkan berupa uang Supaya Pak Dodi ini berhenti untuk memperkeruh suasana Kalau uang itu pengacaraku Bang Mirwansyah Dia ngasih 100 juta tunai Kalau Bapak berhenti Jangan ganggu lagi orang yang sudah meninggal Jangan dipindah makamnya Aku leleng satu tas aku Sama Intinya Biar anak gue biarin sama lakinya udah tenang Gak usah pake segala mau dibongkar makamnya Tujuannya apa? Kalau memang tujuannya Bapak duit Bapak temuin saya gak apa-apa Kan ada kontak person saya itu di email Ya Di Instagram saya ada Kontakt mereka Bilang saya butuh uangnya berapa Saya kasih Lin Tas saya udah mau saya leleng satu Udah saya leleng malah Setiap kali saya leleng saya leleng Maksudnya kalau memang tujuannya semata-mata uang Butuh uang untuk menyemungi hidup dan segala macem Gak apa-apa ngomong butuhnya berapa Kalian semua udah liatkan berapa rekening aku Sampai gue di email sama dirijen pajak com Gara-gara pamer rekening gitu Tapi gak balik lagi gak masalah Maksudnya Lu mintanya berapa Gue kasih yang penting Anak gue sama lakinya udah tenang Udah jangan diganggu Mau gue itu cukup Udah tenang udah aja Jangan dibongkar-bongkar lagi gitu ya Tapi ini kan soal masalah donasi rumah untuk gala Ini kan sampai ke Kemensos nih Dan kabarnya Kalau rumah itu akan disita oleh negara gitu Dan pendapat kalian sendiri gimana? Aduh Menurut gue sih pribadi ya Kayaknya orang-orang Kemensos juga punya hati dan pikiran yang bersih Kayaknya tidak mungkin mereka tega untuk merampas haknya Anak yatim piatu yang dikasih dari masyarakat Indonesia berbondong-bondong Yang sudah jelas itu bukan kemauan Marisa Ica untuk mengadakan donasi tersebut Melainkan Marisa Ica dapat dorongan dari seluruh masyarakat Indonesia Tergerak hati nuraninya Tergerak hatinya untuk ngebantu anak yatim piatu Untuk ngebeli rumah yang ditinggalin selama ini Ngontrak Jadi orang-orang Kemensos itu pasti Bapak-bapak ibu-ibu yang kerja di Kemensos Pasti punya hati dan pikiran yang jernih yang bersih Tidak mungkin tega melakukan itu Gak salah juga kali donasi Ada yang salah memang dengan donasi Tapi aku kan ada konsultasi juga Sama salah satu motivator juga Itu gak ada Pidananya itu gak ada Pidananya untuk Kak Marisa Ica itu gak ada Untuk donasi tersebut gak ada Tapi bener sih Gue juga kemarin sempet ngomong di live Di tiktok Gue sempet bilang gini Kalau memang sampe nih amit-amit ya Sampai kejadian gitu rumah galanya itu Ternyata diambil disita Terus dikasihnya ke negara Aku akan melaporkan seluruh umat manusia di Indonesia Yang melakukan donasi tanpa izin Terlepas itu donasi di masjid Saya muslim ya Terlepas itu donasi di masjid Donasi untuk ketim piatu Semua akan kulaporkan Dan akan kupidanakan Jumat berkah Saya pidanakan Karena katanya harus ada izin kan Saya pidanakan Kalau sampe rumahnya ada disita Perkara gak ada izin gak ada apa Saya pidanakan Mau jumat berkah Mau seneng berkah Apapun judulnya Berkah 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 Itu tidak ada izinnya Kupidanakan Dan akan ku buat itu LP semuanya Beneran kalau sampe terjadi Bener Gue gak Kalian-kalian gak tanggung-tanggung Sedangkan yang tidak boleh itu Pasalnya setau gue ya Ini tolong dikoreksi anak-anak hukum Kalau salah ya Donasi yang tidak boleh itu Pada saat lu mendapatkan dana donasi Dikucurkan atau dialirkan Untuk bantuan atau mendukung Para teroris Atau tindak kejahatan Atau melanggar hukum Sedangkan donasi yang dilakukan saat ini Untuk rumahnya Gala Itu tidak melanggar hukum sama sekali Dimana melanggar hukumnya kemanusiaan kok itu Katanya kemanusiaan yang dilakukan berada Tidak ada paksaan Tidak ada paksaan Semua orang memberikan dengan sukarela Donasi itu bukan hanya berupa uang aja lagi Kayak lu tadi Lin mau gak ditampil di vlog gue Itu udah berupa donasi Lu bantu gue Banyak artinya tuh luas gitu loh Dituntut gak nih ngomong anj** Enggak salah Enggak salah Enggak salah lah Enggak ada di KPBI dan EWD Nanti gak merenggak Tercinggung Ember Kelinci juga tuh Kabarnya nih kan Kim ini udah siapkan banyak pengacara Untuk melawan Pak Dodi Sebenernya itu in general Jadi gini Kemarin tiba-tiba aku dapet Pada saat aku live Kim Hout sebut Ada 20 pengacara beda Kasus Gala Sky Siap lumpuhkan Dodi Sudra Jatuh Gini Itu in general ya Jadi pada saat aku live di TikTok Ternyata ada ketua DPC Pradipakan baru Ibu Megawati Itu masuk di live aku Dari Bang Mirwansyah Aku dikenalin Akhirnya dia buat keputusan Oke kita total seluruhnya Ada 20 pengacara Yang akan siap nge-backup Masalah ini Kalau dibutuhkan pengacara lagi Atau hasilnya gimana-gimana Atau ada Kesalahan yang sebenernya gak salah Tapi dicari-cari Sampai ada kesalahan Udah satu Konteks yang luar biasa ya Itu dipermasalahkan juga Ya itu mereka siap turun tangan Gitu Oh gitu Sukarela loh itu mereka Kayak hatinya tergerak Ketarik energi positif sama positif Semua set kumpul Ini donasi juga nih ya Donasi dong Bantuan jasa itu berupa Donasi Pemirsa Betul Kita nih ada artikel lain Terkait Dodi juga Tapi masih Artikel mulu kan Karena semuanya harus berdasarkan artikel nih Jadi Pak Dodi sempat meminta Fuji Untuk meminta maaf Jadi itu Kata Kim Jangan gila hormat Minta maafnya Salah Fuji apa Fuji salahnya dimana Emang kenapa sih Masalah ini muncul Karena Pak Dodi Menduga Fuji melakukan Pencemaran nama baik Dan dugaan bullying Pada video Fuji Yang menyebut Dodot monster Aduh itu gini loh Fuji tuh Tidak melakukan itu Itu hanya orang yang Mereupload dengan Sound yang dia bikin Gak tau juga itu suara siapa kan Kan yang pake topengnya juga Udah terbukti Jadi soundnya sama videonya beda Beda Jadi Videonya Fuji Tapi soundnya sama orang lain Nah gitu loh Videonya itu yang pas Kemarin Bahas itu kan Pas terbukti bener kan Memang itu pas dibuka topengnya Gala Eh apa Bibi Almarhum Bibi Lagi pake topeng Bercanda sama Gala Udah lama berada Udah lama banget Iya iya Tanggapan kamu sendiri gimana tuh Kalo misalnya Dia meminta maaf gitu Gila gila hormat Gila gila hormat Gila gila minta maaf deh Ah aneh Damai aja sama diri sendiri Baru nyuruh orang minta maaf Aneh deh bapak Ya tetep cari-cari Ini lah Cari-cari Sela Supaya di up terus beritanya Kalo dulu kan orang kan Kerja 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 Kalo gak kaya gila Bener gak Kalo sekarang Gila 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 Dapet kerjaan Oh gitu Aku takut Harus gila baru dapet kerja Tapi lebih baik kita dikenal orang secara prestasi ya Jangan karena sensasi Ya kalo gue kan dikenal karena mantan lontong Aku bangga aku ngaku Gitu ya Bet Ada lagi nih artikel lagi Artikel lagi Tentang kemarin yang banyak emak-emak demo Kemarisa Ica Jadi ada yang demo kemarin Iya katanya Ke kamarisa Ica Iya bener Terkait gila tidak ada kerjaan Gak usah munafik Maksudnya apa sih nih? Aduh gak ngerti Itu ada demo di depan Tapi yang demo mukanya ditutup deh Banyakan rata-rata ditutup Pake masker ya Ada yang pake masker Ada yang pake Ininya Gak ditutup pake kalung goni aja sekalian Oh gitu Tapi menurut Kim dan Meta sendiri gitu Ada kemungkinan gak sih Kalo emak-emak ini diminta oleh pihak Sana untuk melakukan hal tersebut Kalo itu masyarakat bisa menilai sendiri Jadi kita liat aja siapa yang mencari-cari Salah Kalo aku sih cuman menilai dari videonya Dari tulisannya itu hampir sama Fontnya Font Dari ininya tuh Kalo kita mau demo kan Itu kreasi kita sendiri Di rumah kan tulisannya apa Kalo ini Kalo yang aku liat Fontnya tuh hampir sama Sama-sama apa? Fontnya Font tulisannya itu Kertas tulisannya sama Di kertas yang dipinggang Berarti secara tidak langsung mereka disuruh Menurut kita Menurut kita Menurutnya sama-nya sama apa? Tapi tadi kan barusan Kak Ica juga posting soal Apa dikirimi bunga katanya ya Segede lobby Jadi itu tuh gimana sih? Dengar-dengar gak sih ceritanya soal itu? Itu aku tau sebenernya Cuman aku mikirnya gini Tadi kan aku abis dari klinik ya Pas gue dikirimin bunga segede lobby Gue cuman mikir gini Gue belum kontak Ica Gue belum kontak Ica Jadi pas gue liat update Dikirimin bunga segede lobby Maksudnya pakarangan bunga Berarti gede banget dong Ya kan? Lobby apa nih? Lobby hotel apa? Gue aja bingung Belum nanya Abis ini pasti nanya Oh iya ntar kita cerita-cita lagi soal ini ya Tapi tadi Kak Marissa Ica tuh tau gak sih Soal orang-orang yang ngedemo ini Ada omongan gitu gak sih? Ica tau loh pasti Maksudnya kayak Kita kalo ngomongin itu Cuman pada ketawa-ketawa aja sih Jadi buat lucu-lucuan Cuman suruh jatuhnya Malah kan kemarin harusnya pas Pas sama kayak meeting itu Ica harusnya ketemu ya Tapi malah Ica gak jadi ketemu kan Karena akhirnya meetingnya online Karena ya ada demo itu Oh gitu Jadi ngeganggu aktivitas kan Oh oke Dan ada artikel lagi Ini udah artikel keberapa? Seribu Oh Jadi banyaknya artikel disini Cuma mau perwalian tanpa pengasuhan Dodi Sudrajat bisa kelola harta Galaskai Ini kelola harta saya pak Mau sekalian saya kasih harta saya kalo mau Setau aku tentang perwalian itu ya Kalo dapet perwalian berarti Artinya kita harus wajib untuk mengurus juga Dan mewakili harta dan kekayaan anak yang berada di perwaliannya Iya kan ya Kalo untuk pengurus gak? Jadi sampai mengadakan pencatatan dan investarisasi harta gitu kan Kekayaan si anak ini Jadi setau aku nih perbedaan Jadi gimana kalo menurut Mbak Mbak? Kalo untuk pengurusan gak beda itu hak asuh Jadi ada yang dapet hak asuh tapi tidak dapet hak wali Ada yang dapet hak wali ada yang dapet hak asuh Itu kan antar suami istri Kalo misalnya diantar yang mereka perebutkan ini tidak ada kata-kata hak asuh Ini hanya hak wali Jadi bukan hak asuh yang diperebutkan gitu Karena kalo hak asuh itu antar suami istri Kalo misalnya ini kan keluarga berarti hak wali Jadi hak wali itu setau aku sih ya Bukannya dia juga yang harusnya mengasuh atau Dan bertanggung jawab atas semua wali dan harta kekayaan investasi semua yang ditinggalkan Beda-beda kalo wali itu kan ya untuk harta kekayaan salah satunya Misalnya si anak tersebut tiba-tiba masuk rumah sakit nih Butuh operasi Kan itu harus ada tanda tangan wali Orang tua atau wali Untuk kesekolahan Nah itu wali Tapi kalo hak asuh ya itu untuk hari-harinya dia diasuh oleh siapa Tapi kan kalo dalam kondisi ini hak wali artinya dia juga yang mengasuh Enggak sih tetep dibedain kok Tetep beda itu hak asuh sama hak walinya Itu kan dia cuma minta hak wali sama hak waris ya Untuk asuhnya tetep ke keluarga Pak Faisal Oh gitu Tapi tadi sih gue sempet ketemu Fadli gue ngobrol sih kan tadi sempet syuting bareng kan Emang gak ada hak asuh gitu katanya sih Enggak ada Jadi cuma hak wali ya Dan hak wali dan waris yang di ini Yang sedang diperdebatkan Oh jadi intinya rebut Aduh kalo Pak Faisal mah kayaknya gak perlu rebutan deh Udah kaya udah banyak duit Pak Faisal kan kerja punya usaha di tanah abang Iya ya Sama keluarga ember Padli puji menghasilkan Apa yang mau diperbutkan sama mereka Keluarga-keluarga berduit Betul Hari Rabu tanggal 12 kemarin Dilakukan sidang mediasi kedua Antara keluarga Bibi dan Vanessa Tapi Pak Dodi tidak datang nih kan Tapi aku baca berita Kalo kedua belah pihak masih membuka perdamaian di luar dari pengadilan Nah tanggapan kalian gimana? Itu bukan kedua belah pihak kali Pak Faisal yang selalu damai Pak Faisal sama keluarga Jadi menurut kamu ada penolakan? Menghormati nih Pak Faisal itu selalu menghormati apa yang berlaku hukum Apa yang berlaku di Indonesia Sebelum ada sidang kan harus ada mediasi dulu Itu dihormatiin sama Pak Faisal Malah justru kalo bisa gak usah remer-remer gak begini-begini Kan yang sana yang tidak mau Jadi menurut kamu ada penolakan dari dia gitu kan? Ya berarti begitu kan Kalo misalnya tidak ada penolakan harusnya dateng dong Dateng ya Mau dia terlepas Kemarin keluarga Faisal dateng Pak Faisal keluarganya dateng kan? Ya dateng Ibaratnya gini Terlepas dia Ada alasan apapun itu Tidak dateng Dia tau itu harusnya Kalo memang dia menginginkan Hak-hak apa itu tadi yang direbutkan Iya Amah dia ya Kalo dia merasa itu penting dan priority buat dia Harusnya dia dateng Tapi dia tidak dateng Kenapa? Kan gitu Iya sih Kenapa gak dibicarakan secara kekeluargaan gitu Iya ya Untuk Kametani Sekarang kan pasti pihak sana akan menyoroti Karena ini adalah penampilan perdana Kak Meta Akhirnya muncul di layar kaca Ya kan? Di iPod Nanti aku tambahin Nanti aku tambahin Iya nih Dipaksa Sebenernya Aku yang maksa Dia gak mau nolaknya setengah mati ya Sekalian tau Karena gak mau muncul gak mau speak up Karena dikatain pansos Cuma mau speak up cuman off cam gitu ya Off the record gitu Jadi di awal itu aku gak mau juga untuk di wawancara media juga Sebenernya gak mau Cuma karena temen-temen yang semua timnya galak lah nih istilahnya Ada niat baik disitu Kenapa aku harus speak up Supaya masalah ini tidak berlarut-larut Awalnya niatnya seperti itu gitu Mungkin kalau aku udah muncul Mereka masih ada Akan diam Ada inisiatif untuk diam lah Ternyata gak juga gitu Nah akhirnya lama-lama aku juga di Sebenernya kemarin udah diundang podcast juga Ada beberapa podcast Cuman aku tolak Ini karena dipaksa aja nih Udah ayo ngomong Jadi ini pertama kali tampil dan memulai speak up Di hadapan layar kaca gitu ya Di media inilah ya Pokoknya pertamanya Nah kalau seandainya Kan sekarang pasti akan disoroti nih Dengan semua yang sudah bukti-bukti yang Mbak Meta punya Semua yang Mbak Meta tau gitu Mereka pasti akan menyoroti Mbak Dan apakah kalau mereka merasa Tidak nyaman gitu Dan akan melaporkan Mbak Meta Apa Mbak Meta udah siap untuk tetap berjuang demi kebenaran Iya aku siap gitu Karena apa yang aku bicarakan ini Bukan hal yang bohong Sementara kalau dari mereka sendiri Itu biasa ada balasan-balasan dari status IG Instagram Aku sih gak pernah ngeliat IG-nya mereka Cuman teman-teman netizen aja Ya sebenarnya aku juga kan cuma salah satu netizen juga sebenarnya aslinya disini kan Itu jadi teman-teman netizen screenshot kasih tau ke aku Ini loh balasannya katanya Ya seolah dia di fitnah Seolah mereka terzolimi gara-gara aku fitnah mereka gitu Ya aku bilang kalau emang aku fitnah Tentang pekerjaan mereka apa Pendapatan mereka dari mana yang aku selama ini udah aku ungkapin Ya mau enggak silahkan aja gitu Kalau memang aku terbukti fitnah ya gitu Tapi kalau aku suruh membuktikan Membuktikan apa pekerjaan mereka Saksinya semua Itu masih ada semuanya Semua ada bukti-buktinya ya Semua bisa dipertanggungjawabkan ya Dan ini kalau Mbak Meta punya kesempatan nih ya Misalnya mereka sekarang lagi menonton nih ya kan Mereka lagi nonton Apa yang mau Mbak Meta sampaikan ke mereka? Kalau aku sih sama seperti sebelumnya aku bilang Yang inginnya sih damai-damai aja Walaupun disini aku orang lain Istilahnya aku enggak ada ikatan darah sama mereka Sama orang-orang yang bermasalah saat ini gitu Tetap kita semua Aku mewakili netizen seluruh Indonesia berharap Mereka mau damai Udahlah Mending fokus ke anak-anaknya yang sekarang mau mereka orbitkan gitu Kalau memang mereka punya skill, punya kemampuan Mendingan fokus Fokus ke anaknya yang mereka mau orbitkan tersebut gitu Daripada harus meributkan hal-hal yang seperti ini gitu kan Kasian ke anaknya juga Ke anak-anaknya mereka Mungkin mereka enggak merasa terbebani Tapi kalau anaknya pasti dalam hati kecilnya ada rasa malu Meskipun di depan bilang enggak aku kita biasa aja Tapi pastikan deep down Meskipun mereka bilang saling berpegangan tangan Iya di rumah Coba di luar Belum tentu Di luar mereka sendiri tanpa orang tua Kan seperti itu Ingatlah anak yang masih ada gitu Itu aja fokusin dulu Daripada harus yang ribut-ribut masalah ini Jadi kalau seandainya mereka berdamai Apa Mbak Meta juga akan akhirnya mengkeep semuanya? Iya Aku keep semuanya Mengurungkan niat untuk speak up Gitu Jadi Mbak Meta akan tetap speak up Kalau mereka tidak mau berdamai Iya Karena kan apa ya Bukan cuma aku aja sih semua warga Indonesia udah geram gitu Ada lagi, ada lagi gitu Ya udah deh Bukan cuma almarhum kok yang punya aib Kita semua juga punya aib Termasuk diri aku, aku juga punya aib gitu Gak usah membuka aib orang Kalau aibnya sendiri gak mau dibuka gitu Ya oke baiklah Kalau dari Kim sendiri Huh Kayaknya seru nih Kalau Kim mau mengucapkan sesuatu untuk pihak sana Bapak udah damai ya Pak sama diri sendiri Udah Aku minta Untuk Bapak, Ibu yang saya hormati Kalian bergimanapun orang tua ya Tolong damai dengan diri sendiri Damai dengan keadaan Kalau sudah bisa damai dengan diri sendiri dan keadaan Pasti damai sama lingkungan Dan tidak akan ada nih ribut-ribut kayak gini Gue yakin Tidak akan ada tuh ribut-ribut gini Ini ada yang mendorong mereka juga gak sih? Dari belakang Semua akan terjawab Tunggu waktunya tepat Oke kalau gitu harapan kalian apa nih ke depannya Semoga damai lah ya semuanya Harapannya itu ada sih damai Jadi ini kalau seandainya nih Ada mujizat terjadi Media sih akhirnya terjalan dengan baik gitu Mereka keluarga sepakat dan damai gitu Sudah selesai Tutup buku semua berarti Tutup buku dong Apalagi yang perlu dimasalah Oke kalau gitu kita doain sama-sama ya Semoga ada tergerak hati untuk damai ya Baiklah kalau gitu Terima kasih Kak Kim dan Kak Meta Udah mau datang di iPods Oke Sukses terus Sehat terus Thank you guys for watching this video See you sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!